Kapal Keruk Berukuran Raksasa Kondisinya terbalik Dari pantauan di lokasi kejadian sisi bawah kapal pun tampak jelas terlihat dan setengah bagian lambung kapal tenggelam dan terendam air Dengan kondisi seperti itu sangat sulit untuk dievakuasi Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, kapal keruk milik PT. Kobatin terbalik pada Senin awal pekan lalu Yaitu pada saat kondisi angin kencang dan air kolong surut sehingga kapal kandas dan terbalik Sebelumnya kapal keruk tersebut sempat kandas dengan posisi yang berbeda sebelum berada di posisi terbalik Namun sayang hingga berita diturunkan pihak PT. Kobatin belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainus melaporkan